Teknik Budidaya Ikan Nila di Kolam Terpal Teknik Budidaya Ikan Nila di Kolam Terpal Bagi pemula, 1. Persiapan Kolam Terpal Pertama tentukan terlebih dahulu lokasi yang akan dibuat kolam terpal untuk Budidaya Ikan Nila, pilihlah lokasi yang terkena sinar matahari langsung Jika sudah ditentukan Lokasinya, selanjutnya gali tanah sedalam 50 cm Tanah bekas galian jangan Diratakan nantinya dapat dijadikan sebagai tanggul Agar kolam terpal menjadi kuat dan Tidak mudah rusak Kemudian din beri batu bata Jika lubang galian kolam sudah jadi Beri bagian dasar kolam dengan sekam secara merata Selanjutnya pasang terpal yang telah Disiapkan dan tumpangi bagian atas terpal dengan cara dipatok atau cara yang lainnya Agar nantinya terpal tidak mudah goyah akibat terkena angin atau hujan Jangan lupa juga Untuk membuat saluran pintu air untuk memasukkan air dan mengeluarkan air yang di mana air Akan diganti saat ikan nila berumur beberapa minggu Pada pintu air diberi saringan Sebagai tahap resensi budidaya ikan nila 2. Pengisian air kolam Penebaran benih hingga Pemanenan ikan nila Jika kolam sudah siap Selanjutnya isi kolam dengan air bersih dan Dengan berat 30 gram Dalam kolam tersebut Anda dapat menebarkan ratusan benih ikan Lakukan pemberian pakan dan perawatan yang baik hingga masa panen ikan nila tiba Ikan nila dapat mulai dipanen setelah berumur kurang lebih sekitar 6 bulan Atau jika ikan mas Telah memiliki bobot sekitar 300 gram hingga 500 gram per ekor Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!